anjir nih si tim kreatif baru ngirim foto sama ini di foto ini aja gak mau kan lagi asik-asik nonton terus keganggu nih sama sensor-sensor yang bejibun nah kalian tinggal tonton atau download aja nih eksklusif eksplisit konten kita caranya kalian langsung aja ke aplikasi noise atau nih tinggal scan aja barcode yang di depan aku nih kapan lagi nih kalian bisa nonton konten detektif hasral berjam-jam tanpa sensor selamat menikmati oke untuk para declinesnya juga para noise tapi sebelum kita mulai lebih jauh lagi lebih lanjut lagi gue mau disclaimer bahwa konten kali ini ini adalah sudut pandang atau opini dari kita ya sudut pandang supernatural walaupun kita memang berbasis juga data-data yang sudah ada dari sejarah dari media-media dari rangkuman buku-buku juga ini semoga kita tidak menitik beratkan ataupun menuduh ya jatuhnya tapi ini real dari opini dari sudut pandang supernatural jadi ya mohon dimaklumi kalau terlalu berlebihan dan kami tidak bermaksud untuk mendiskreditkan baik dari general ataupun tokoh-tokoh yang ada di dalam iisi kami kali ini dan kami pun juga tidak bermaksud untuk mendiskreditkan para keluarga dari general, kapten yang telah bisa dibilang telah terhilangkan dan juga telah gugur iya betul mari kita bahas salah satu konten yang bisa dibilang saya tunggu-tunggu dari jaman DA karena agak cukup berbahaya dan kita bisa membawakan konten kali ini diisi di noise pastinya jadi ya agak lumayan gak terjamin aman juga sih tapi akan kita coba bawakan dari sudut pandang lain ya guys ya iya sudut pandang supernatural pastinya masih bersama Bro Willy, Jesseline, dan juga Guebo G30S ini sebenarnya tuh luas banget bisa dibilangnya gak sih guys dan ini di inisiasi pun juga karena ada latar belakangnya juga kita ngontenin ini karena ya itu Jesseline silahkan cerita dari mana nih awalnya mulainya Kak Bo? dari awalnya karena memang bertepatan kita mau 30S ya 30 September sebentar lagi gitu kan jadi ya untuk apa ya mungkin banyak generasi muda nih terutama Gen Z atau Gen Alpha ya kan itu tuh mungkin gak tau tentang sejarah atau apa ya tidak terlalu peduli lah dengan sejarah yang sebenarnya ini-ini banyak pelajaran yang harus kita ambil karena kenapa sejarah itu harus dipelajari sih? karena dengan sejarah kita bisa belajar untuk tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita ataupun juga mungkin terdapat di dalam sejarah tersebut ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapat untuk ya perkembangan kita lah secara individu ataupun kelompok gitu kan untuk Jesseline sendiri, jadi kan kenapa dia mau ngontenin ini juga karena Jesseline pernah ngobrol ya Jesseline pernah cerita ke kita juga bahwa pada waktu itu belum jaman ada TA atau DA ya gue masih jadi dosen itu iya, belum ada TA, DA deh belum ada TA, DA belum ada? belum 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 ada TA, Jesseline kalau gak salah sempat main-main ke makam pahlawan ya betul nah disitu ketemulah ya kan Kapten Pierre Tendean oke deh biar gampangnya aja gini guys jadi waktu itu kan Jesseline kalau gak salah sempat terkoneksi ya ya kan dengan Kapten Pierre Tendean betul pada saat mungkin gak sengaja ngeliat fotonya ya gak sih? di Instagram waktu itu Kak Boa jadi untuk memperingati hari pahlawan ada kayak media gitu yang ke-post mengenai tujuh pahlawan revolusi beserta dengan foto-fotonya nah dari situ kamu apa ya kamu konek lagi gila ya kan kurang lebih kan ya sebenernya awalnya gak berniat untuk konek tapi ketika melihat ada kan itu ada tujuh ya foto yang paling terakhir yaitu Kapten Pierre Tendean jadi gak sengaja kekonek aja gak sengaja kekonek lah dari situ lah terjadi aja nah kalau gak salah singkat cerita akhirnya kamu berkunjung ke makam beliau betul? tapi sebelum itu ada ceritanya kan kekonek tuh awalnya aku boleh ceritain sedikit ya Kak Bo ya ya sebenernya sempat ngobrol-ngobrol singkat sebelum ke TMP tuh tapi akhirnya Kapten Pierre Tendean bilang yaudah kalau gitu kamu datang aja ke makam kami di Taman Makam Pahlawan Kalibata yaudah akhirnya aku datang waktu itu bersama dengan teman-teman kuliah aku dan kami disana ngobrol-ngobrol dengan para jenderal yang lain juga selain Kapten Pierre Tendean kalau kayak gitu motifnya apa Bro Will? dia istilahnya kalau lu memang sudah mengklaim bahwa gini motifnya si D.N.I.D. itu gue bilang bukan D.N.I.D. itu kan tidak tau malah dia korbannya sebenernya iya tapi dimulainya dari motif D.N.I.D. dia ada unsur kayak dia gak mikir kayak sampe gue harus jadi presiden tapi dia tau kayak dengan kemampuan gue gini gue pasti bisa mencapai sesuatu yang tinggi di dalam negara apapun itu ini kayaknya arahannya sih kekuasaan ya kayaknya untuk dirinya sendiri tapi ntar gue cium baunya dulu ini menteri loh anjir misalnya dia mau bekerja sama-sama dan sebentar, sebentar, sebentar ini kata jenderal kalau kamu bilang bingung saya bukan maksudnya bukan jenderal dan tujuh palauan revolusi yang junior-junior yang oh oke lah mungkin kalau saya oke lah mereka ada perdagangan dari mana-mana saya suka larang bisa lah tapi kalau yang lain rasanya aneh saja tapi jenderal tidak menutup kemungkinan dari seluruh AD kan gak semuanya pasti pendukung Soekarno tapi kamu benar gak mungkin semuanya Soekarnois jenderal soalnya mereka saja kan harusnya tidak kenal wajah wajah kita ya biar ya ini jenderal lagi ngomong sama biar berdiskusi jadi gini balik lagi masih dalam mereka itu maksudnya iya masih masuk ke dalam teori dalangnya itu adalah internal dalangnya tentu internal iya istilahnya internal AD sorry terjadinya kekacauan di internal AD yang dimana ada orang-orang berada ada dua kubu nih kubu Soekarnois ya kan yang memang mengikuti dan loyal bersama Presiden Soekarno serta yang memang pro sorry kontra komunis yang kurang suka dengan langkah-langkah kepemimpinan ataupun langkah-langkah politik yang diambil oleh Soekarno dengan menuju ke arah komunis gitu kan apakah itu bisa jadi juga motivasi atau motif dari si makanya gue harus kelarin deduksi gue tapi gini menurut general ya dan juga PR sendiri karena gini bahwa si eksekusi G30S dan sampai yang menyelesaikan para pelaku gerakan G30S semua itu adalah ini ada nih ini ada gambarnya ya dari para pelaku semuanya itu termasuk Letko Untung dari Battleland 1 Cakrabirawa dan lain-lain itu semua dari adik Letko Untung di bawah siapa? ya kan tapi kan dia jadi Cakrabirawa kan terus pasukan Cakrabirawa akhirnya diapain? ini general nanya ke kamu dibinasakan dibinasakan oleh siapa? oleh siapa gue? RKA apa gue lupa? kenapa pasukannya? pasukannya RPK itu Kopassus zaman dulu lah nah yang dimana RKA 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 di bawah siapa? sudah jelas ya? sudah jelas makanya itulah timbul kecurigaan disitu bro kalau lu bilang mastermannya tandanya dia sudah ngebuat ini tuh sebuah blueprint yang besar sebenarnya bukan blueprint kecil tapi ya gue gak tau deh bagus gak rencananya? tanya general pinter banget sih jenius walaupun ya terlepas dari situ Indonesia bisa lepas dari krisis pun juga memang caranya dia yang sangat smart juga menurut gue langkah-langkah strategis lah dengan cara lu mana tau itu mengandalkan Nikolim atau enggak? dia nanya gini sorry general nanya gini dengan cara? dengan cara ya bekerja sama dengan luar yang sudah berpihak sama dia dari awal kenapa dia bisa naik? dan yang adalah Nikolim USA boleh diceritain dulu gak sebelumnya? mungkin Jesseline deh sekalian lu scanning Jesseline ceritain katanya nih ya kan kita kan waktu di makam pahlawan kita sempat ngobrol-ngobrol katanya beliau-beliau seluruh pahlawan revolusi datang pada saat hah ini kata ceritakan ulang general ceritakan ulang ini kan belum-belum tau silahkan Jess oke mau kamu apa saya yang cerita ini kata general terserah terserah sih general enaknya gimana ya sudah kamu yang cerita nanti kalau ada yang oke oke nanti kalau ada yang itu katanya dia mau tambahin silahkan Jess jadi waktu itu ketika general general yang menjadi korban dari peristiwa G30 ini datang ke makamnya setelah itu para general ini melihat maksudnya melihat ke arah tapi waktu itu general DI Panjaitan berkata berkata kami mau lihat apakah dia berani menatap mata kami secara langsung terus general berkata sebenarnya yang Jesslin ngomong tuh alus banget sih pas pas waktu kita di cafe itu general Pak Jaitan bilang kayak coba kami pengen lihat berani gak dia lihat muka kami coba jadi kayak pahlawan revolusi datengin ke pemakamannya atau gak tau dimanapun tempatnya kayak coba berani lihat gak waktu itu masih ada siswa Miharjo katanya intinya gak berani izin general kalau general tau gitu kan siapa aja sih general yang dateng pada saat pemakamannya ada sebuah teori bahwa memang dulu menteri yang general lah dulu kan sempet jadi general juga ya sempet kong kali kong juga sebenarnya ada teori ke arah situ bahwa kenapa pada saat itu juga ini mungkin akan ditanyakan juga sih ke Piyar langsung ya karena Piyar selaku Ajudan saat itu nah pada saat hari itu kalau gak salah ini nih memperketat banget penjagaan rumahnya dan dia satu-satunya yang bisa lolos kayak sudah mempersiapkan lah konsepnya walaupun bayarannya sangat mahal ya ya itu ya itu ya kan memang sih ini agak kontradiktif kalau dia memang bersengkongkol sendiri pada saat itu ya kan tidak mungkin oke aku lanjutkan dulu ya ini kata Piyar aku lanjutkan dulu ya kenapa ada teori tersebut karena menjadi seorang presiden yaitu adalah yang mana waktu saat itu kan menjadi menteri pertahanan Indonesia tapi satu tahun atau dua tahun kemudiannya gue lupa dia menjadi ketua NPRS ya yang dimana disitulah yang mensahkan terlepas dari kontra apa ya sorry kontroversi tau kan Jess itulah kenapa pada saat akhir-akhirnya mereka berdua ini kayak menjadi kubu kubu yang berlawanan aja saling tidak suka satu sama lain dan itu kelihatan di publik betul gue ya karena media-media pun juga ngerasa bahwa ini gak gak akur iya karena secara pangkat atau penjabatan makin diturunin makin diturunin itu tuh dekat dengan sebenarnya sering bermain di rumahnya oh kami suka ramai-ramai bermain nah disitu karena logikanya ya jenderal kalau memang ternyata yang menghianati kan mereka begitu dekat kayaknya agak agak mustahil memang mustahil memang mustahil kata Piar saya tidak terima kalau nama Bapak dicerai-beraikan dihianati dijelekan saya tidak terima walaupun saya sudah meninggal ya beliau juga telah tiada tapi saya masih menjunjung tinggi saya masih hormat terhadap beliau kata Piar itu di-backup oleh hasil scanning gue sebelumnya jadi ini teman-teman ada hasil scanning gue di foto nah harus dilihat kan energinya apa nih tadi kan tadi itu kan gue bilang udah tau ini musuh dalam selimut masih tetap sama nganggep semua adalah kompetitor nah ini ada foto yang bersama yang masih sangat muda dan foto keluarga beliau yang ini kan dua anaknya istrinya disitu gue langsung nanya sama tim kreatif wow gak tau nih general general panjaitan dan Piar tolong back me up sangat amat loyal terhadap orang-orang kepercayaannya loyal dalam konteks semuanya dicukupi ini general panjaitan royal eh iya loyal maaf royal royal general royal dan loyal jadi semuanya dicukupi kebutuhan duniawi kebutuhan keuangan semuanya dicukupi nah di foto ini yang dia bersama itu tuh gak ada energi kudeta sama sekali adanya energi kayak beliau serah sangat berkecukupan tidak berkekurangan sedikitpun dan emang yaudah fokus ayo kita bangun negara betul itu gaji besar asal jangan korupsi iya kata siapa kata general panjaitan oke lanjut lagi ke teori yang sudah mengkerucut lu bisa langsung nge-scanning bro apa ya memori beliau mungkin atau lu ngerasa di sekarang beliau around the world beliau nih yang mana nih yang tadi itu ya yang dalangnya itu yang menurutku mastermind pertama chapter pertama terus general sama peer kayak ketawa gitu kayak masih dibahas gitu masih seru ya katanya kok gue males ya bow ya seriusly kayak atau maybe bisa cek yang di line itu dia penasehatnya beliau yang mana pada setelah beliau jabatannya naik namanya gue gak mau lah gue gak mau gue gak mau gue gak mau gak enak gak enak gak mau gue gak mau gak mau gue gak mau cocok dong bro tanda nya terus ralu deh mau nyimpulkannya apa tapi gak mau lah gak mau gue gila gak enak kalau klien yang nanya arwah keluarga dimana yaudahlah ya itu job ini kayak gak mau gak enak dimensinya udah titik dua-duanya iya gitu aja deh udah gue gak mau jawab lebih lanjut gak nyaman gak nyaman sumpah tapi kalau mau ekstrak memori bro dari foto dari apa mungkin dari yang lo dapet juga tandanya nih kalau kita anjir ini si tim kreatif baru ngirim foto sama tulisannya gimana sih ini di foto ini aja ini masih sama loh lu adalah kompetitor gue males men bahas dia lagi men sumpah gue males bukan karena apa ya karena ya gue gak belum melihat ada yang bisa dibahas lagi yang ada implikasi positifnya ini selanjutnya masih mungkin ini pertanyaan-pertanyaan yang juga memang pengen didengar juga sama para declines juga dan para noise tapi gimana sih general sekarang melihat terutama untuk peer kali ya mungkin peer silahkan silahkan umur 26 tahun tapi peer pada saat waktu itu kan masih muda tapi melihat kondisi sekarang anak muda zaman sekarang dengan sekarang itu adalah gen alfa dan juga gen si gimana sih sudut pandang peer tentang generasi muda Indonesia saat ini apakah mereka tuh sudah cukup nasionalis apa nasionalis itu cuma di mulut doang nah ada menggelitik nih general maaf nih aku sebenernya gak gak bermaksud apa-apa peer aku juga gak bermaksud apa-apa tapi menurut anda berdua Indonesia kalau misalnya implikasinya paham komunis bakal seperti apa good question nah pertanyaan terakhir general apa yang diharapkan general Dei Panjaitan sendiri dan juga peer untuk Indonesia ke depannya apa harapannya selamat menikmati